Jadi gini namanya Bu Eni, Bu Eni sendiri untuk menjelaskan perbedaan antara penyimpangan sosial dan permasalahan sosial kepada siswa, bagaimana cara itu? Jadi saya terkadang lebih ke tindakan, artinya contoh-contoh secara realistis yang terjadi di masyarakat, anak akan lebih bisa menangkap apa yang, itu definisinya apa dulu, penyimpangan itu apa, segala sesuatu yang menyimpang dari nilai dan normal, menyimpang namanya gak lurus, kalau lurus kan kesana, kalau menyimpang berarti sesuai tidak sesuai dengan aturan. Kemudian permasalahan sosial itu apa sendiri, setiap memberikan pembelajaran itu harus terlebih jauh, kita harus memberikan pemahaman pada anak, definisinya itu apa, definisi bisa secara menurut para tokoh, juga menurut bahasa kita sendiri, apa sih penyimpangan itu, itu aja. Kalau penyimpangan itu adalah segala, apa, menyimpan, apa kalau ditambahkan sosial, berarti yang berhubungan dengan kehidupan kita, seperti itu. Kalau masalah sosial kan menurut masalah yang tidak digendaki, yang terjadi di kehidupan masyarakat, jadi ini menjadi sesuatu yang harus diselesaikan. Pemasalahan sosial. Penisinya sering memberi contoh kecil pada siswanya ya, untuk... Selalu, selalu. Jadi materi saya itu akan selalu saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, di mana kita dan anak-anak itu berada pada lingkungan masyarakat, di mana kita akan juga pelaku dari materi itu. Tentang konflik misalkan, tentang penyimpangan, tentang permasalahan sosial, misalkan kalau permasalahan sosial, bagaimana kita melihat kondisi masyarakat kita dengan kemiskinan, pengangguran, kemakalan kemaja, kemudian kriminalitas, itu kan banyak sekali terjadi. Jadi enggak perlu textbook itu malah tidak masuk sama anak-anak itu. Kerealistis kehidupan sehari-hari, langsung ke contoh nyata. Jadi biar siswanya mudah memahami. Iya, dengan cara seperti itu. Tidak perlu yang jauh-jauh begitu. Tidak, tidak. Ketika seseorang telah memahami secara sederhana, nanti dia juga akan berpikir lebih lanjut sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Jadi tidak, langsung jauh. Tidak, contoh yang paling sederhana dan paling dekat yang sering terjadi dan mungkin dialami oleh kita di sekitar kita. Kalau kita berada di sekolah, apa yang kamu lihat di lingkungan sekolah itu? Tentang penyimpangan misalkan, anak melompat pagar, anak terlambat, anak mencuri helm misalnya, anak bertengkar misalnya. Itu penyimpangan juga, mereka sudah mengerti. Kalau konflik bagaimana? Nah, benar aja jodoh-jodohan konflik. Kalau baik-baik, ya berarti itu namanya kekesatuan. Kan semua harus dengan kata-kata yang sangat sederhana untuk dimasukkan ke pemikiran. Sederhana, emas, gelut-gelut, disosiatif. Kerjasama, musahara, musahakan, asosiatif. Kan ada dua interaksi sosial itu. Asosiatif, prosesnya asosiatif dan disosiatif. Kalau asosiatif, bagiannya apa baik? Kalau saya memberikan penekanan pada anak-anak. Pokoknya naik positif, asosiatif, naik negatif, disosiatif. Itu merupakan kata kunci loh, mas. Jadi ketika seseorang anak menghadapi ujian, tapi kita punya kata kunci satu aja, itu sudah mampu membantu anak dia menyelesaikan soal-soal. Walaupun soal sekarang ada yang hot, ada yang pedang, ada yang biasa. Tapi ketika kita menemukan kata kunci disitu, kita akan cepat menemukan jawabannya. Oh iya, untuk penilaian. Dari sebelum pandemi dan setelah pandemi itu kesulitan dan cara ibu mengimprovenya gimana? Penilaian itu kan mencakup tiga hal dalam mengatakan pengetahuan kognitif, psikomotorik, dan afektif. Secara otomatis kalau dalam sistem jaring ini lebih ke pengetahuan yang lebih banyak. Karena sebenarnya di dalam tatap muka kan ada penilaian afektif ya. Jadi ketika anak berdiskusi, itu kan ada tanggung jawab, kedisiplinan, antusias anak menilai, itu kan semua dinilai. Tapi kalau dalam jaring ini kan kita terbatas dalam penilaian. Hanya mereka menyetor tugas yang kita berikan, kemudian kita nilai secara langsung. Jadi saat itu juga kalau pilihan ganda, anak langsung bisa mengetahui nilainya berapa gitu. Langsung bisa. Tapi kalau dalam sistem tatap muka, kita kan bisa mengatumulasi dari semua jaring ini penilaian kita. Maaf kalau saya tidak mengunutkan pada satu pengetahuan. Misalkan anak yang kurang mampu, tetapi dia rajin. Dalam arti ini sergap rebu, naik rajin biasanya cenderik, identik dengan pintar itu. Itu saya berikan penilaian afektif, sikapnya, tanggung jawab, jendengnya, keperduliannya, itu masuk ke sekolah. Itu sudah membantu dia, sudah memberikan poin. Tapi kadang ada anak yang puwinter, tidak pernah masuk, tapi nilainya bagus. Itu juga tidak selalu saya berikan nilai yang baik. Karena penilainya kan ada tiga, empat aspek. Nah, itu kan untuk afektif, psikomotorik, kognitif, psikomotorik, afektif, sosial. Nah, untuk yang tadi, mahasiswa yang kurang mampu, tapi rajin, untuk menelengah daringnya bagaimana? Daringnya? Ya. Nah, ini yang menjadi kendala bagi kita. Kurang bisa memberikan penilaian secara subjektifitas. Karena memang objektif di situ. Karena yang store bebas, itu nanti ini, mas. Pada akhirnya penilaian terhadap anak-anak itu hampir sama. Karena di rumah kan dia juga bebas melihat di internet, jawaban-jawaban. Tapi kalau di sekolah kan kadang-kadang, bis to bis gitu kan, anak tidak membuka buku, contoh argumentasinya, gimana kan kita jadi tahu. Perbedaan yang lemah, yang kinter, yang sedang. Kalau dalam sistem daring seperti ini, hampir sama. Jadi penilaiannya sangat berbeda ketika tata penilaian. Iya. Itu juga salah satu kendala ya? Iya. Karena tadi penilaian sekali lagi ada empat aspek, jadi dalam sistem tata penilaian kita jadi tanggung. Mohon maaf sampai saat ini, saya juga tidak hafal dengan ratu-ratu wajah yang kelas 11, karena waktu di kelas 10 saya tidak mengajar. Tetapi kita komunikasi terus. Kalau yang kelas 12 kan, sudah saya ajar satu tahun, jadi kita paham. Itu kendala, mas. Oh iya. Jadi sulit ya untuk menilai siswanya secara subjek. Karena belum, iya, tidak kenal, tidak kenal. Iya, secara langsung. Iya. Dan tidak kenal. Iya. Ini kan Juli ini kabarnya. Oh tata penilaian. Iya, sudah dianjurkan untuk tata penilaian. Kemarin waktu kelas 12 mau mengajari ujian, terus sempat bertata penilaian. Tapi 2 minggu itu, terus kemudian ujian sekolah, ujian karter, terus kemudian ada EHB 2 KSI yang baru saja. Evaluasiasi belajar berbasis komputer dan smartphone itu, sudah selesai hari Senin kemarin, sudah selesai. Itu hanya pemataan. Dan tidak seluruh Indonesia melaksanakan itu. Jadi, untuk garam, Dan secara tata muka langsung, itu mengalami penurunan ya menurut ibu. Untuk secara keseluruhan. Secara kualitas. Iya, secara kualitas. Kalau menurut saya, saya rasa itu. Kan karena tidak maksimal. Iya, tidak maksimal. Kita tidak bisa secara keseluruhan menilai anak dari pengetawanya, psikomotoriknya, perilakunya, sosialnya. Mungkin kalau daring ini ke pengetawanya saja, ke akademiknya saja. Karena kita disuruhi dengan hasil anak-anak secara instan, dalam arti tanpa proses kita belajar aktif antara guru dan siswa. Bagaimana dia mengutapkan secara langsung. Kalau secara ini do-daring kan, hanya dikasih-kasih itu langsung. Untuk materi, misalkan seperti biologi, seperti olahraga, mungkin juga menggunakan video pembelajaran mereka store ke bapak-ibu gurunya. Misalnya, bisa saja. Sama ada plus minusnya. Iya, itu kan melayan secara skomotor. Kalau masa daring ini, kira-kira keempat aspek ini sudah diterapkan secara maksimal atau belum? Belum, belum. Tidak maksimal. Tidak maksimal. Tidak bisa mengetahui secara langsung kondisi anak-anak, melakukan anak-anak. Kan tidak ada di rumah, kita ada di sekolah. I don't know. Kalau untuk sebelum adanya pandemi ini, keempat aspek ini sudah terjarahnya secara maksimal? Sudah, sudah, sudah. Ya, kita melakukan itu. Terima kasih. 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 Terima kasih.